Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama Prof. Sujad Miko, masih membahas mengenai vaksin COVID-19 bagi anak-anak. Prof. Miko, masih bersama kami? Ya, terima kasih. Pagi, Andrew. Baik, Prof. melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, yaitu seberapa signifikankah vaksinasi ini untuk mencegah anak-anak terpapar dari COVID-19. Dan ke depannya apakah diperlukan juga, Prof? Booster bagi anak-anak, karena kita tahu anak-anak saat ini sudah melakukan PTM secara terbuka dan tentu ini menjadi hype baru untuk mereka. Mereka sangat antusias sekali di mana mereka bisa bertemu dengan guru-guru di sekolah dan teman-temannya. Prof. Bagus, ini pertanyaan. Bung Andrew ini bagus sekali. Jadi, kita tahu bahwa saat ini yang mengancam anak-anak kita dan mengancam kita semua ada varian Delta, varian Omicron, dan khusus untuk anak-anak ada KLB diphteri, campak, dan rubella. Itu poin pertama. Nah, belajar dari pengalaman tahun lalu, kita bersyukur bahwa pada satu bulan terakhir ini pasus varian Delta ada di satu kasus COVID itu menurun drastis. Sehingga kemarin itu antara 25 Desember kemarin itu berkisar antara 200-an per hari dan yang meninggal sekitar 6 orang per hari. Apa artinya bahwa varian Delta itu masih ada? Nah, bagaimana? Kita ingat bahwa pada bulan Juli kemarin kita mengalami gelombang kedua yang sangat-sangat mengerikan di mana tiap hari 1.500-2.000 orang saudara-saudara kita meninggal. Dan yang masuk ke rumah sakit 400-500 ribu, 40-50 ribu per hari masuk ke rumah sakit sehingga tidak semua tertampung. Sehingga ada yang meninggal di rumah. Nah, itu kita jangan sampai terjadi lagi. Nah, bagaimana caranya? Karena virus COVID-19 mau varian apapun hanya bisa masuk lewat hidung dan mulut dan sedikit lewat mata. Jadi, kalau ingin keluarga kita tidak kemasukan virus COVID-19, corona varian apapun, tutupilah lubang hidung dan mulut kita dan dagu kita dan pipi kita dengan masker yang rapat, tidak melorot, tidak longgar, virus corona varian apapun tidak bisa masuk. Itu poin pertama kalau kita tidak mau masuk. Jadi, itu benteng pertama. Nah, setelah itu, ya kita jangan sering berkumun, jangan berpergian kemana, karena kalau sering berkumun, ngobrol, maskernya akan melorot. Pada saat melorot, itu akan masuk, ya. Nah, di mana bisa terjadi? Bisa di rumah. Kenapa? Bapaknya masih keluar rumah, neneknya masih keluar rumah, anak-anaknya di rumah tidak pakai masker, bapaknya tidak pakai masker, tetulat. Tetulatnya di mana sih bapaknya? Bisa di kendaraan umum, bisa di kantor, bisa di pasar, ya. Atau kalau anak-anak, bisa di sekolah. Ya, beberapa sekolah tatap muka sudah kena pada bulan-bulan November kemarin, Oktober-November. Nah, tetapi ada juga orang tua yang berkilah, kami jarang nggak pernah keluar rumah, kami work from home. Tetapi lupa, pembantunya masih pergi ke pasar, sopirnya masih pulang ke rumah, kadang-kadang ada neneknya datang atau temannya ke rumah. Jadi, sebaiknya siapapun keluar rumah pakai masker, menutup hidung, mulut, ya, menutup dagu, pipi, tidak melorot, tidak berkelumun, kecuali sangat penting, apalagi dalam ruang tertutup, lebih dari 15 menit itu berisiko sekali, ya. Nah, demikian juga, kalau sampai tertular, maka yang berisiko terbesar, pengalaman Julan-Juli kemarin, yang banyak meninggal adalah kelompok usia lansia. 46 persen dari 144 ribu orang Indonesia yang meninggal, 46 persen adalah umur 60 tahun ke atas. Kemudian 48 persen, itu adalah usia produktif, usia yang masih aktif, antara 31 sampai 58 tahun, 59 tahun. Jadi, perlindungan utama, selain pakai masker, jaga jarak dan melorot, terutama pada lansia, orang tua produktif, dan anak-anak juga. Kenapa? Karena orang tua yang produktif tadi, habis bekerja di luar rumah, ya, bisa melorotkan ke anak-anaknya. Itu perlindungan pertama. Nah, vaksin, itu perlindungan yang kedua, benteng yang kedua, kalau, Pak, terlanjur melorot di kandaran umum atau di kantor, ya, kemudian virusnya masuk, nah, vaksin itu merangsang antibody tubuh kita, sehingga mampu menyerang virus yang terlolos, masuk ke hidung, ke mulut tadi. Itu pertahanan kedua, vaksin itu, ya. Nah, di uji klinik, dari pengalaman uji klinik maupun efektivitas, pada, kalau uji klinik di Bandung, itu efekasinya mampu melindungi 65 persen. Artinya, walaupun sudah divaksin dua kalipun, masih bisa kena COVID, risikonya adalah 35 persen. Tetapi, pada uji efekasi, efekasi itu setelah dipakai ribuan, ya, pada bulan April, oleh Kementerian Kesehatan, ternyata perlindungannya adalah 94 sampai 98 persen. Jadi, kalau ingin semua dilindungi, ya, keluarga dilindungi, nenek, kakek, orang tua, anak-anak sampai 6 tahun, semua sama, pakai masker, jangan berkrumon, jangan melaskernya melorot, jangan ngobrol di tempat umum, dan vaksinasi COVID dua kali. Nah, apakah cukup dua kali? Karena, adik, dengan pembelajaran tetap muka, betul sekali tadi, Bung Andrew, pembelajaran tetap muka ini, kasus-kasus sudah ada, ya, di Jawa Tengah, ya, Gubernur mengakui, di Padang, ya, anak-anak SMA, 54 situ SMA, kemudian di, di Jawa Barat, ya, Jawa Barat, Jakarta sendiri, Tanggrang juga. Jadi, betul sekali, lansia prioritas, utama karena kematiannya paling tinggi, kemudian usia produktif, 31 sampai 59 tahun, dan kemudian, anak usia sekolah, karena akan tetap muka, dan seringkali, pakai maskernya melorot, kurang ketat, dan begitu di Bung Andrew. Baik, jadi, kita harapkan diskusi kita hari ini, Prof. Sujadmiko, bisa mempercepat laju vaksinasi, dan kita harapkan juga, vaksinasi ini bisa mempercepat target herd immunity, atau kekebalan komunal, sehingga bisa mencegah anak-anak terpapar dari COVID-19. Terima kasih, Prof. Sujadmiko telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Prof. Terima kasih, Andrew. Terima kasih, Dai TV. Baik, pemirsa, kami masih menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.